Intro Program vaksinasi COVID-19 kepada kaum lansia terus gencar dilakukan. Kali ini ratusan lansia antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 di tempat ibadah Wihara Dharma Bakti di kawasan Wijayakusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, kamis pagi. Program vaksinasi COVID-19 yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat tersebut ternyata tak sedikit lansia yang harus ditunda di vaksin karena faktor kesehatannya. Satu persatu lansia tampak antusias mendatangi Wihara Dharma Bakti di kawasan Wijayakusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pagi tadi. Kedatangan para lansia ini bukanlah untuk mengikuti ibadah yang diadakan di dalam Wihara, namun melainkan untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Ratusan lansia yang berasal dari sejumlah wilayah di Jakarta Barat ini datang untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 ke lokasi dengan diantar anggota, keluarga, dan kerabatnya. Sebelum menerima vaksin, para lansia ini diwajibkan mengikuti serangkaian screening, mulai dari cek tekanan darah, serta sanutarsi oksigen darah, mengikuti tes wawancara untuk mengetahui penyakit atau alergi pasien penerimaan, serta menjalani observasi selama 30 menit untuk mengetahui gejala awal usai menerima vaksin. Sebanyak 200 lansia ditargetkan menerima vaksinasi COVID-19 oleh pihak Puskesmas Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kami bukan berarti kami ini enggak mau datang ke Puskesmas, cuma karena kami ini di sini sedang mengadakan vaksin, maka kami dapat undangan dari pihara ini datang ke tempat ini. Kami selaku masyarakat, saya selaku tokoh agama, kami sangat mengharapkan sekali, terutama sekali, yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihara ini yang sudah mengadakan vaksin dan juga memberikan rasa kepada masyarakat kami yang Alhamdulillah pada hari ini dilaksanakan. Ini bersyukur dengan adanya partisipasi kelompok-kelompok agama, masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi ini, karena sasarannya banyak, terus terang tenaga di Puskesmas tidak akan mencukupi untuk melaksanakan semua vaksinasi, semua warga. Jadi harapannya selanjutnya bukan hanya untuk saat ini, tahap kedua lansia saja, nanti untuk selanjutnya harapannya juga akan mendapat bantuan, kontisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan vaksinasi ini, baik dari bidang-bidang keagamaan, maupun CSR-CSR yang lain. Kami sangat mengharapkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini. Sementara itu, para pengurus Wihara Dharma Bhakti mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah karena tempat ibadahnya diberikan kesempatan membantu program vaksinasi COVID-19. Ini banyak berterima kasih atas kesempatan kami bisa berkontribusi pada masyarakat, pada umat, bahkan sampai di antara agama pun terhadap undang, kemari, yang memilih vaksin. Semoga masyarakat sehat, negara akan menjadi kuat. Program vaksinasi COVID-19 yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang keta tersebut ternyata tak sedikit lansia yang harus ditunda di vaksin karena faktor kesehatannya. Bagi para lansia yang gagal di vaksin, dapat kembali datang di lain hari dengan sebelumnya harus memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu kepada dokter tanpa harus mendaftar ulang. Selain untuk terhindar dari virus COVID-19, para lansia dan yang mengikuti vaksinasi tersebut mengaku sangat mendukung program pemerintah dalam mengatasi wabah virus COVID-19.